Halo guys, ketemu lagi di Satisfactory. Di last episode ya teman-teman, kita udah bikinkan pabrik copper ya. Copper ingot sama konkret tuh. Dan juga udah ada item-item yang dibikin dari sana ya. Kayak wire, cable, sama copper sheet. Sekarang teman-teman, kita akan selesaikan ya untuk pabrik starter kita nih. Dengan bikin apa? Bikin 2 item dari quartz. Iya kan? Kita kurang 2 lagi nih. Langsung aja ya, gue akan menuju ke tempat tambangnya guys. Itu belum kita taruh loh tambangnya. Kalau nggak salah tambangnya itu ada di sebelah sana ya guys. Nih nih, kita coba ya. Kita coba dulu scan raw quartz. Enak banget nih deket. Nanti kita nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai traktor. Kita alirkan aja dari bangunan ini ya. Nanti kita minjem nih bangunannya guys. Oh bener tuh, tuh, tuh. Di sana ada 2. Di sana ada 2 juga. Yang paling deket yang sini sih. Jadi kita pakai yang ini aja guys. Belum gue bikin tambang guys. Di sini ada musuh guys. Musuhnya nggak kelihatan loh. Oke, langsung kita taruh aja guys. Tapi yang jelas foundationnya dulu. Bener. Kita taruh foundation dulu. Baru ini ya, minernya. Sebentar, foundationnya pakai yang 2 aja bang. Ini minernya. Minernya udah di tengah belum sih? Kalau udah di tengah kita nggak perlu bikin ini lagi. Nggak perlu dirapiin lagi guys. Ini foundationnya. Dan ini shelternya. Simpel aja ya. Gue bikin kayak gini nih. Kita gabungin jadi satu. Menggunakan merger. Nanti gue akan alirkan ke dalam sana ya temen-temen. Tapi sebentar. Oh, ini nggak rapi guys. Ini gini. Kita rapiin dulu ya. Harusnya kita turunin dia pelan-pelan. Jangan langsung konekin. Oke, oke. Berarti kesini dulu. Tuh. Nah, better sih. Better kayak gini. Berarti sekarang kita harus ngalirkan ini ke dalam sana ya. Kita mau bikinnya dari sini ke sana guys. Ke ujung situ. Atau mau dari sini nih. Kayaknya dari sini ya. Kalau mau cepet nih. Iya, kalau mau cepet. Kita langsung dari sini aja nih. Nih, kita kasih jalur khusus. Mungkin di sebelah sininya gitu. Nih, di sini. Nanti kita turunin. Oke, oke. Guys, gue coba dulu ya. Ini gue bakal bikin sebuah desain yang agak unik ya. Nurunin dari sini ke bawah. Oke, ini dia desainnya teman-teman. Jadi, dia gue kasih frame nih. Gue kasih frame. Terus pinggirnya ada kaca. Di sini ada kaca juga atasnya guys. Dan dialirkan ke dalam sini. Tuh, ada conveyor hole. Sekarang PR-nya adalah kita akan coba kesana ya guys. Tuh. Kita akan alirkan kesana ya. Karena itu adalah jalur yang mengarah ke pabrik starter kita. Kita gunakan jalur itu ya. Langsung aja guys. Ini gue tutup dulu deh. Tuh, ini kita alirkan dari pinggir aja. Nih, kayak gini aja nih. Terus gini. Udah nyampe belum sih? Oh, belum, belum. Ini ya teman-teman. Nih, nih. Untungnya gue sediain tiga lubang tuh. Jadi enak kita. Eh, harusnya kita bikininya dulu ya. Oh, ternyata aku salah guys. Ini harusnya digeser lagi satu kotak. Iya, bener-bener. Kita geserkan satu kotak. Kayak gitu. Betul. Gitu ya. Kita keluar dulu. Oh, ini aku harus bikin ini lagi guys. Aku harus bikin lift lagi ya. Bikin satu lift lagi kayak gini. Oke, oke. Berarti gue bikinkan aja sampai situ ya. Ini ya teman-teman untuk bahannya. BTW guys. Ini kalau kalian lihat. Airnya udah gak jalan lagi. Kenapa? Karena kayaknya udah penuh ya. Nih, betul. Sudah kuning guys. Udah penuh nih bahan-bahan kita nih. Tuh, sampai ujung udah penuh ya. Yang jalan tadi berarti udah tinggal kaper. Tuh, kaper masih hijau semua ya. Karena masih belum penuh. Oke, sekarang gini. Kita lanjutkan lagi ya. Bikin dua kotak kayak gini ya guys. Bikin dua kotak kayak gini. Dan kita akan produksi. Apa ya? Bentar-bentar. Gue lupa nih. Kita mau produksi. Apa sih kemarin? Kalau gak salah silika ya. Silika sama kristal. Oke. Kita akan bikin dua ini teman-teman. Gue cepet aja ya. Gue akan bikinkan sama persis kayak gini. Gini teman-teman. Akhirnya kelar juga ya. Untuk produksinya. Sekarang guys. Kita akan bikin ini menjadi gedung nih. Pertama-tama berarti kita bikinkan tembok dulu. Terus fondasi ya. Kita bikin yang mudah-mudah dulu nih. Tembok fondation. Oke oke. Kita gunakan desain yang sama guys. Menggunakan warna hitam ya. Aku ambil aja nih dari sini nih. Nah ini kan udah hitam nih guys. Aku tinggal bikin sampai ujung ya. Jadi itu adalah tembok sama fondationnya ya. Sekarang aku mau naruh pilar guys. Tilarnya kita gunakan yang itu aja ya. Tuh yang gede kayak gitu ya. Itu ada blueprintnya sih. Nih 3x3 guys. Kita turun lagi. Eh ini apa sih? Air ya. Oh coal coal. Gue kira air guys. Ternyata coal. Ada musuh lagi. Untungnya mereka gak bisa nembak kan. Kalau gak bisa nembak. Gue mau lari. Oh ini gak kekonek. Taruh dimana guys? Mungkin di sudut-sudut nih. Pertama disini. Nah gini mungkin. Tuh. Gue gak tau sih lurus atau gak ini. Kita lihat dulu temen-temen. Oke lah ya. Gini aja lah ya. Tuh gini aja guys. Ini udah cocok banget nih ya. Aku taruh lagi. Berarti ini depannya ya. Kita bakal jadikan ini depannya temen-temen. Oh bentar. Sebelum gue taruh yang disana. Tuh ini kan gak nyampe bawah guys. Bentar bentar ada musuh-adam musuh. Tembak dulu guys. Kayaknya gue nanti bakal bikin ini sih. Bikin factory untuk bikin senjata guys. Lurus senjata ya. Gitu-gituan tuh. Kita nanti bikin. Ini harus aku ini dulu nih. Nah bikin gitu guys. Di ujung-ujungnya aja ya. Yang di tengah kan gak kelihatan tuh. Gini aja lah. Biar natural gitu guys. Tuh. Oke oke. Berarti gue akan lakukan hal yang sama disitu. Di ujung-ujung ya. Nanti mungkin beberapa di tengah. Simple aja temen-temen. Gitu doang ya. Nah sekarang kita bakal lanjut guys. Bikin tembok bagian atas ya. Sama atap. Mungkin desainnya agak beda guys. Aku gak mau bikin dia kayak. Itu ya naik dulu baru nutup gitu ya. Kita bikin aja dia flat. Gimana? Kita bikin flat kayak gini nih. Gue akan coba bikinkan dulu temboknya. Ini BTU temboknya kecil banget ya guys. Apa mau pakai ini guys temboknya? Pakai yang pilar. Pakai yang pilar. Pakai pilar ini. Ini pilar konkret gitu. Kita bikin tembok kayak gitu semua guys. Sampai ujung. Tuh. Bikin sampai ke ujung. Cocok gak ya? Gue coba dulu ya. Kira-kira cocok atau enggak nih. Atau dikombinasikan kayak gini guys. Nih kita taruh di tengahnya kayak gini. Oh iya. Boleh-boleh. Tuh. Kita taruh kayak gitu guys. Oke. Kita coba ya. Berarti ini bakal gue taruh di tengah sini nih. Nah. Di tengah kayak gitu. Biar temboknya itu ini apa kayak tebal gitu ya. Ini kan kecil banget guys. Tuh tipis banget nih. Oke oke oke. Sementara gini ya desainnya. Aku baru kepikirin kayak gini doang guys. Nih untuk tembok-temboknya. Kayaknya ya tembok kiri, kanan sama belakangnya gak usah ya guys. Kita gak usah bikin. Biar kenapa nanti aku mau bikin gini guys. Katakanlah orang mau tur. Tuh. Mereka bisa lewat dari sini. Nanti kita kasih simbol-simbol. Ini pintu masuk. Dan pintu keluarnya ini. Jadi kita gak usah kasih jendela ya. Kiri, belakang, sama kanan. Biar orang gak bisa ngintip guys. Hihi. Gitu aja ya. Berarti sekarang gini. Aku mau bikinkan atasnya nih. Atasnya easy banget ya. Aku akan bikin dia flat. Kita bikin flat aja guys. Nih menggunakan concrete. Langsung gue tutup kayak gini. Nah gitu aja guys. Oh iya gunakan blueprint ya. Ngapain? Susah-susah. Aku harus mepetkan. Oh mepetkan ke kanan. Gitu gak ya? Coba aku taruh dulu. Tuh. Tuh itu udah mepet tuh. Nanti kita konekin. Nah pas-pas. Berarti ini salah ya. Kita hancurin. Kita gunakan blueprint aja. Kita kasih sampai ketutup semua ya. Mungkin gue jalan kaki aja deh. Jalan kaki aja guys. Jangan terbang. Agak susah ya. Oh lumayan ini. Lumayan menghabiskan concrete. Tapi santu ya. Concrete kita udah deket kok. Aku gak perlu bolak-balik jauh guys. Udah abis. Gitu guys. Gue bikin flat aja ya. Jadi kayak bangunan-bangunan industri di dunia nyata ya. Kebanyakan mereka itu atapnya flat banget. Berarti sekarang gue akan masuk ya. Kita akan lengkapi interiornya guys. Pertama mungkin lampu nih. Ini gelap banget kan? Gela banget guys. Aku kasih lampu di tengah-tengah sini nih. Berarti gini guys. Aku ada ide bikin blueprint untuk lampu. Kita bikin ya. Belum pernah nih ya. Kita bikin blueprint untuk lampu. Kita taruh dulu. Aku punya bahan gak sih? Di mana sih itu guys? Di special. Oke. Di special. Pakai yang paling awal aja. Aduh gak cukup guys. Di sini guys. Oh cukup cukup. Bisa bisa. Gue taruh di sini. Nanti kita bikin lampunya kan di atas tuh. Jadi idenya adalah. Begini guys. Aku taruh dulu pilar. Mana sih pilar? Ini nih. Kita kasih pilar dulu. Tuh. Terus. Mungkin. Boleh lah ya. Kita kasih jendela. Pertama. Eh bukan jendela. Apa sih? Atap. Terus di bawah atap itu ada lampunya. Oke oke. Gue udah punya ide. Nanti gue tunjukin ke kalian ya. Ini temen-temen. Aku udah bikinkan 4 gelas ya. Di atasnya 4 gelas. Dikali 2 ya kan. Terus di sini aku kasih lampu yang paling terang nih. Warna putih. Ininya strength yang 3 sama glossy. Tuh. Dan ini udah malam ya. Mari kita coba guys. Eh belum malam. Gue kira malam. Oke. Gak apa-apa. Tadi gue udah bolongin tuh. Kita coba ya. Ini naiknya gimana guys. Gak nyampe sih ini harusnya. Nyampe gak ya. Oh nyampe nyampe. Oke oke. Kita coba ya. Ini blueprintnya. Tuh. Kita coba dulu. Aduh agak susah ya. Ah. Itu tuh tuh. Udah pas tuh. Tuh. Gimana guys. Apakah terang. Kita turun ya. Kita turun nih. Wuuu. Terang banget guys. Keterangan gak sih. Coba-coba ya. Nanti kita tunggu malam sih ini. Udah mau malam guys. Kira-kira keterangan gak. Oh tetap aja ya. Keterangan guys. Eh tapi gak apa-apa sih guys. Kita kan gak harus ngeliat ke atas tuh. Tuh. Ini udah cukup nih penerangannya nih. Lah betul ini apa ya. Oh ini pondasinya kelebihan cuy. Oh betul guys. Kelebihan ya. Sorry-sorry. Oke lah ya. Kita coba yang ini aja deh. Aku akan taruh di satu sama di sana nanti. Oke. Gitu temen-temen. Aku kombinasikan nih. Ada yang lampunya dua sama yang satu ya. Desainnya guys. Dan penerangannya. Wih. Udah terang banget guys. Di dalam sini. Kita masuk ya. Tuh. Lihat guys. Keren banget ya jadinya. Dia ada spicy gini nih. Gue kasih nih. Nih gue liat yang lebih dekat ya. Jadi lampunya itu ada kedalamannya gitu ya. Dia gak langsung di sini guys. Gak langsung nempel di tembok. Atau di atap yang ini. Jadi dia naik dulu setengah kotak. Baru. Ditaruh gitu ya. Wih. Sekarang guys. Terakhir-terakhir. Aku mau bikin ini nih. Kita bikin simbol-simbol. Kita bikin-bikin simbol. Di mana ya simbol ya. Nah simbol-simbol kayak gini guys. Nanti gue bikin. Bikin misalkan. Pengen mencari. Kru. Kita kasih simbol belok kiri. Gitu guys. Oke gak? Berarti gimana ya. Kita taruh yang. Yang mana dulu. Oh yang ini nih. Sign-sign kayak gini ya. Yang cocok yang mana nih. Yang ini kah? Coba aku taruh dulu satu. Tuh. Terus kita copy ya. Kita copy dulu bisa gak? Kayaknya gak bisa deh. Oh bisa. Bisa bisa. Oke. Eh tapi ini. Ini kecil banget. Oh kalau gak salah. Ada yang bisa. Yang bisa langsung ini guys. Barengan gitu. Ada simbolnya juga. Wait wait. Aku cari dulu. Kayaknya yang ini deh. Ini. Yang agak-agak gede gini ya. Dia ada panahnya gitu. Layout. Cari yang ada panah. Nih yang kayak gini. Kita kasih gini guys. Tuh. Terus. Kita pilih screw ya. Tadi screw. Nih ini screwnya. Tuh. Kalau mau cari screw belok kiri. Terus nanti kita kasih nih. Kasih tiga simbol ya. Gitu ya. Mungkin gue coba dulu guys. Gue coba dulu kasih simbol-simbolnya. Lihat. Temen-temen. Nih. Maksud gue tuh dibikin kayak gini. Tapi ini cuma satu arah ya. Misalkan nih. Kita masuk. Tuh. Pengen cari screw. Ke kiri. Pengen cari iron plate. Iron rod. Maju ke sana. Ini nih. Ke kanan kabel. Ke depan sana wire. Mungkin sekalian gue cek ya. Siapa tau ada yang salah nih simbolnya. Ini iron rod. Bener. Ini iron plate. Oke. Wire. Nih. Mungkin kita dari sini ya. Di sebelah kanannya juga sama guys. Tuh. Ini copper sheet. Bener ya. Yang gue bilang satu arah. Karena kalau kita mau balik nih. Misalkan dari sini mau balik. Terus mau cari sesuatu. Nah itu gak bisa guys. Belum ada ya. Belum ada simbolnya. Ini quartz crystal. Dan terakhir ini. Adalah silica. Tuh. Sudah lengkap semua ya. Lampunya kayak gitu tuh. Yang sudut-sudut. Cuma satu lampu. Yang tengah dua. Oke teman-teman. Ini dia starter factory-nya ya. Udah kelar tuh. Ini adalah factory pertama kita ya. Yang menggunakan sumber cahaya. Yang cukup memadai guys. Di factory ini juga ya. Kita memproduksi tujuh item. Dibagi menjadi tiga bagian ya. Ada yang dari iron. Terus dari copper. Dan terakhir dari quartz. Gitu guys. Nanti kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.